Mobil dikemudikan oleh Iwayan Sujana nyemplung ke laut saat keluar dari KMP Marina Segunda di Pelabuhan Padangbaik Karangasem pada Jumat 26 April sore. Beruntung sopir dan penumpang selamat dari maut karena dievakuasi oleh warga sekitar. Berdasarkan informasi yang dihimpun kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 15.10 Wita. Mobil yang dikemudikan oleh Sujana keluar dari kapal di Dermaga 2. Ketika keluar kapal tiba-tiba sopir malah menginjak gas sehingga mobil melaju kencang ke samping kiri dan terjun ke laut. Sujana dan istrinya Nimadi Sukriani selamat dari maut. Keduanya dibawa ke klinik Penta Medica Manggis untuk mendapatkan perawatan setelah berhasil dievakuasi. Manager ISDP Padangbaik Agus Man saat dikonfirmasi membenarkan adanya peristiwa itu. Ia mengatakan saat tiba di Pelabuhan Padangbaik, KMP Sandar di Dermaga 2 untuk melakukan bongkaran. Ketika hendak keluar kapal diduga sopir kurang konsentrasi. Seharusnya sopir menginjak rem tapi justru gas sehingga mobil langsung melaju kencang ke arah kiri. Eka Parananda, Balipos melaporkan.